Allah, 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 ma'ala nama ulan siwa Allah Lagi ketema yang tadi adalah Panggil Allah dengan lembut Nidaan khafiya Zikru rahmati rabbika abadahu zakariya Ketika dia nada rabbah Apa arti nada rabbah? Nada itu bahasa Arab, terus jadi bahasa Indonesia Nada, tapi beda arti Nada artinya memanggil Nada, nada dering, panggilan Dering, panggilan, itu bahasa Arab Nidaan khafiya Nada, yunadi, nidaan Nida, panggilan Jadi kalau ada yang namanya nida, itu adalah panggilan Makanya, kalau dia panggil, eh panggilan kamu siapa? Panggilan aku, nida gitu Eh itu panggilan, iya nida, iya panggilan Ameh gitu Kalau ngerti bahasa Arab, kalau ngerti ya sama aja sih Nah, yunadi, apa, nada, rabbahu, nidaan Khafiya Memanggil dengan khafi Khafi itu kayak Lirih Ya Allah Gitu pelan-pelan Terus khusyuk Manggilnya Berperasaan Manggilnya bukan Ya Allah Itu mah kaget kali ya Bukan manggil Allah Karena dia lagi curhat Kalau mau curhat Ya Allah Coba jadikan ya Allah ini kata favorit kita deh Dan Jangan tunggu bermasalah Baru lembut suaranya Kalau lagi senang kayak Ya Allah Nggak gitu sih Kita lagi senang itu juga butuh Allah Teman-teman yang kayak pekan yang lalu kan Kita butuh Allah itu bukan pas lagi susah doang Sarra dan dorra Sama-sama butuh Allah Butuh Allah ketika susah Jelas, kita faham Butuh Allah ketika senang Artinya apa? Supaya kesenangan yang Allah kasih itu Jadi barakah Mubarak Jadi bertambah manfaat Jadi bertambah kebaikan Nggak jadi sia-sia Nah, kalau nikmat yang Allah kasih Kesenangan yang Allah kasih Malah jadi bikin kita sia-sia Itu malah jadi musibah Sehingga kita butuh Allah Supaya dituntun Ya Allah, saya punya rezeki Ini diapain ya Supaya bermanfaat nih Kemana saya harus memberikan Rezeki ini Ke keluarga Ke diri saya sendiri Untuk kebutuhan Siapa lagi Siapa lagi Allah tuntun Supaya kalau Allah tuntun Ketika kita mengalokasikan Harta, rezeki, nikmat Yang kita dapatkan Itu semuanya untuk kebaikan Fa'amal yati mafala taqhar Wa'ammasa ilafala tanhar Wa'amma bini'amati rabbika Fahadis Kalau enggak Alha'kumut taqasur Celaka gara-gara Taqasur Justru banyak nikmat Ya Allah berikan Jadi teman-teman Poin pertama Bab kecewa Kalau kita kecewa Saya yakin semuanya Pernah kecewa Dan mungkin masih akan kecewa Atau bahkan lagi kecewa sekarang Kelihatan dari muka-mukanya Kecewa sama saya Kenapa ceramahnya lama sekali Jadi kalau lagi kecewa Apa poinnya tadi? Panggillah Allah Ya Allah Ya Jebar Wajiburni Hibur saya ya Allah Hibur hati saya ya Allah Gimana cara Allah menghibur hati kita? Allah menghibur hati kita itu Dengan diberikan Wajilat kulubuhum Allah menghibur hati kita Dengan dijadikan Liyazdadu imanan ma'a imanihim Allah menghibur hati kita Dengan dijadikan Apa? Banyak cara Allah menghibur hati Apakah Nabi pernah sedih atau kecewa? Kecewa pernah Sedih pernah di Al-Quran Direkam Terus cara Allah menghibur hati Nabi Yang lagi sedih atau kecewa Gimana? Ya Ayyuhal Muzzammil Kumil layla Illa Qalila Nisfahu Awinkus Minhu Qalila Awzid Alayhi Warattil Al-Qur'ana Tartila Inna Nasiatan Layil Hia Asyad Wata'an Wa Akwa Muqila Allah panggil Nabi Ketika lagi sedih Dan tidur Ya Ayuhal Muzzammil Ini dua kondisi Nabi Lagi tidur Dan dipanggil Allah Satu Ya Ayuhal Mudathir Satu lagi Ya Ayuhal Muzzammil Tidur kenapa Nabi? Bukan tidur Tertidur Gara-gara Capek seharian berdakwah Dan capek seharian Dibuli Dibuli di mana-mana Pergi ke pasar Dibuli di pasar Pergi ke tempat pertemuan Dibuli di tempat pertemuan Pergi di sepanjang jalan Dibuli di sepanjang jalan Pergi ke rumah keluarga besarnya Ke tetangganya Ke pamannya Ke sepupunya Dibuli oleh tetangga dan keluarga besarnya Kemana pun beliau pergi Beliau dibuli Dihina Dicela Seharian dari pagi Satu kota Mekah ngebuli beliau Ada yang mengatakan beliau itu penyihir Ada yang mengatakan beliau itu pembohong Ada yang mengatakan beliau itu Tercelah Muzammam Nama aslinya Muhammad Artinya terpuji Tapi di pelesetin jadi Muzammam Artinya tercelah Atau orang salib dulu Pas perang salib Menamakannya dengan istilah Mohamed Apa Mohamed? Salah satu nama setan Jadi dipanggil Mohamed Dipanggil Muzammam Dipanggil Apa? Sahir Dipanggil Majnun Orang gila Dan banyak lagi Yang gak direkam secara Diksi oleh Al-Quran Karena memang Al-Quran ini Memilih banget diksinya Tapi secara simbolik Al-Quran nunjukin Bahwa inilah celahan-celahan Yang diterima Nabi Berhari-hari Dari pagi sampai malam Pulang malam-malam Ngomong ke Khadijah Khadijah Zamilwani Khadijah selimuti aku Selimuti aku Khadijah pengertian Diselimuti Rasulullah Diusap-usap kepala Rasulullah Tenang Rasulullah Tenang ya Rasulullah La tahzan ya Rasulullah Allah gak akan Ninggalin kamu Allah tuh sayang sama kamu Ya Khadijah Tapi di tubuh Rasulullah tuh Banyak lemparan Bekas lemparan Dibersihin sama Khadijah Setelah Khadijah wafat Nanti yang menggantikannya Fatimah yang bersihin Bekas-bekas Lemparan orang Ada yang lemparin kotoran Ada yang lemparin Barang Apa? Benda-benda keras Sehingga melukai Nabi Dibersihin sama Khadijah Udah capek Nabi tertidur Udah beres Urusan dihibur oleh Khadijah Begitu Sampai waktu yang hening Khadijah udah tertidur Penduduk seluruh Bumi udah tertidur Allah memanggil kekasihnya Ya ayyuhal muzzamil Wahai orang yang berselimut Itu panggilannya lembut Jadi kita kalau baca surah Al-Muzamil Jangan Ya Gak gitu Allah memanggilnya gak gitu Kaget Atau orang lagi tidur ya Ayatnya aja lagi berselimut Manggilnya teriak-teriak Jangan Itu namanya prank Itu bukan Bukan tilawah itu nge-prank Makanya jangan tilawah sambil nge-prank Ya ayyuhal muzzamil Wahai orang yang berseli Berselimut Kumillaila illa kolila Disitu kelihatan Allah tuh pengertian banget Kumillaila kolila Bentar aja Gak usah lama-lama Kenapa Kenapa Karena begitu Nabi berdiri Solat Disitulah Allah Akan menghibur hati Nabi Kalau kita belum bisa terhibur Dengan solat tahajud Atau minimal dengan solat lima waktu Berarti hati kita berpenyakit Dan itu harus kita obatin Obatnya apa Obatnya istighfar Kalau orang banyak dosa Belum bertaubat Belum beristighfar kepada Allah Dia susah minta dihibur oleh Allah Dan terus Nanti dia kayak Menuduh Allah gak menghibur dia Padahal Allah udah sering menghibur dia Cuman gak berasa di hatinya Karena hiburan Allah itu Hanya bisa dirasakan Oleh orang-orang yang hatinya bersih Dan cara membersihkan hati itu Tazkiyatul nufus Atau tazkiyatul kulub Tazkiyatul kulub Adalah dengan Salah satunya istighfar Perbanyak istighfar Supaya begitu nanti kita ada masalah Kalau kita nanti lagi disakitin Kalau kita lagi kecewa dan sedih Kita bilang Wajiburni ya jabar Wajiburni ya jabar Allah hibur kerasa Kita lagi dihibur oleh Allah Kan enak ya Kalau apa yang Allah perlakukan kepada kita Kita kayak ngerasa Itu enak tuh Daripada Allah udah habis-habisan Ngehibur kita Kita gak ngerasa Ibarat Allah udah ngirim Kita japrian Gak dibaca-baca sama kita Terus nanti kita tuduh Lo kok gak empati banget sih sama gue Gue lagi sedih-sedihnya Gue curhat gak dibalas-balas Udah-udah dibalas Gak ada Lo aja gak baca Oh ya ada banyak ternyata Artinya gak dibuka sama kita kan Kenapa gak dibuka Mungkin pulsa kita habis Mungkin handphone kita error Mungkin apa dan segala macam kemungkinan Nah gitu juga dana Allah Wa idha sa'alaka ibadi Anni fa'inni korib 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 itu Kalau lebih dekatnya namanya Akrab 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 Korib Karib Sahabat Sohabah Korib Sahabat Karib Itu bahasa Arab Kan saya sering nge-mention bahwa Ini dari bahasa Arab Ini dari bahasa Arab Bahwa biar kita tahu Identitas bahasa kita itu Sebetulnya sebagian besar Diambil serapan dari bahasa Arab Terus siapa yang merangkai Bahasa Indonesia dari bahasa Arab Kalau bukan ulama Jadi gak bisa dilepaskan Antara ulama dengan Indonesia Antara ulama dengan kebangsaan Antara ulama dengan nasionalisme Toh bahasa nasional kita Dibentuk oleh ulama Buktinya serapannya 90% itu bahasa Arab Sebagiannya benar Terjemahannya Sebagiannya keliru Tapi tetap aja bahasa Arab Makanya kenapa saya seling Mention itu Bukan mau Mau apa Di Arab-Arabin Biar gaya Biar kelihatan ustad Gitu Enggak Kalau mau kelihatan Arab banget Saya banyakin Ini Ini gak lagi kayak gitu Lagi pengen Menarik benang sejarah Kalau bahasa kita itu Emang sebetulnya Bahasa Arab Yang diserap Jadi kalau ada yang agak alergi Tentang Arab Saya pikir ini berlebihan Kita gak alergi terhadap Ras Mau Arab kek Mau Eropa kek Mau Afrika Mau apa Ya Kan itu semuanya Takdir Allah kan Emang kita bisa minta Diciptain sebagai orang apa Gak bisa kan Ya Allah saya pengen Diciptain sebagai orang Apa ya Enaknya Ini deh Orang Rusia Tinggi putih Rambutnya pirang Ya Allah Saya pengen Diciptain sebagai orang Afrika Kenapa Biar tawadu Gak gitu juga sih Jadi kita gak bisa Gak bisa Rikwes Gitu kan ya Dan orang Afrika pun Sebetulnya Sekarang kan jadi keren ya Orang kulit hitam Keren gak sih Berasa Sekufu Segolongan Kalau orang kulit hitam Dideskriminasikan Gak keren Kasian lah tuh Kan kulit hitam juga Sekarang jadi favorit Bahkan banyak orang yang pengen Menghitamkan kulitnya Ini artinya Ya gak bisa request Mau jadi orang apa Sehingga kita gak boleh Benci golongan Ataupun ras Karena dia diciptakan Kayak gitu tuh Bukan pengennya dia Itu namanya Sunnatullah Dan takdir Itulah ketentuan Allah Kalau kita celah Rasnya Berarti kita mencela Pencipta ras itu Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini termasuk Larangan dalam hadis Mencela nasab Mencela nasab itu Termasuk salah satu Dosa besar Balik lagi ke yang tadi Intinya Bahasa kita emang Diserap dari bahasa Arab Nah Kita minta sama Allah Kata Allah Ini korib Aku deket Sama kamu Ujibu Da'watadda'i Iza da'ani Ujibu Dari kata jawab Jawab Bahasa Indonesia juga Jawab Jawabun Jawaban Jawabin Itu grammar Terus salah satu Yang diambil Di antara tiga Bentuk grammar Arab itu Kita ambil Jawaban Menunggu Jawaban Ada orang Indonesia Yang mengatakan Saya lagi menunggu jawabun Gak ada kan ya Ini agak-agak aneh Jawabin atuh Ada tuh jawabin ya Jawab Berarti yang udah ada tuh Jawaban Jawabin Jawaban Belum ada ya Jawabin atuh Yang tadi Oke berarti itu bahasa Arab juga Jawab Ban Bin Sama aja Ujibu Berarti bahasa Al-Quran sendiri itu Sebetulnya Tanpa baca terjemah Kalau kita tahu akar katanya Itu emang bahasa kita Bahasa Arab Bahasa Indonesia Ujibu Da'watadda'i Dada'an Aku Menjawab Menjawab Da'wah Da'wah itu Panggilan Ujibu Da'watadda'i Dada'an Aku menjawab Panggilan Da'i Orang yang memanggil Kalau dia mendakwah Atau memanggil aku Jadi kalau kita bilang Ya Jabbar Allah langsung Turun ke langit dunia Nyamperin kita Terus mengatakan Ayyabdi 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 itu artinya Ada apa hambaku Halaka hajah Kamu punya masalah Hambaku Itu namanya Ujibu Cuman kita gak dengar Sama kayak kita baca Al-Fatihah Bukankah Allah mengrespon bacaan kita Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Kata Allah Hamadani Abdi Hambaku Memuji aku Gitu kan Sampai selesai Al-Fatihah Satu ayat Demi satu ayat Allah tuh ngerespon Jadi kita kayak lagi chat sama Allah Sebetulnya Sholat itu kan chat sama Allah Makanya bahasa hadisnya Ihsan Kalau pengen sholat kita yang ada kesan chat Berarti sholat kita tuh harus sampai ke level ihsan Apa level ihsan? Anta'abudallah Kana katarah Ketika kamu bisa menghadap Allah Beribadah kepada Allah Seolah-olah kamu tuh ketemuan langsung sama Allah Kan berarti kita lagi chat sama Allah Ketemuan langsung Kalau gak ketemuan langsung Kamu gak ngeliat dia Maka yakinlah dia ngeliat kamu Berarti kayak orang Telepon Atau kayak orang Feed call Cuman kamera depan kita rusak Eh kamera depan dia Kita gak bisa ngeliat dia Iya kamera depan dia Ya gitu deh pokoknya Yang jelas adalah Kita lagi chat sama Allah Sehingga Allah tuh kalau kita berdoa Jangan berpikir Bahwa kita tuh ngomong sendiri Terus gak ada yang dengerin Ya gak ada yang denger Seolah-olah Enggak Kalau kita sholat berjamah Ustaz gimana pelan-pelan Imamnya gak se Kita mungkin slow motion Kalau dia kan Dicepetin tuh kan Jadi ya apa istilahnya tuh Cut to cut gitu kan Gimana tuh caranya Ustaz Sedapatnya Jangan dipercepat Tapi tetap Dapatkan Rabbiuhfirli Warhamni Wajiburni Belum beres Allahu akbar Gak apa-apa Tapi kita udah Udah kayak tenang Makanya Kalau gak puas Tambahin dengan sholat sunnah Begitu tahiyat Apa Tahiyat awal Duduk tahiyat antara dua sujud Rabbiuhfirli Warhamni Wajiburni Lama wajiburni ya teh 10 menit Kenapa itu orang teh Curhat sama Allah Boleh gak kayak gitu Boleh gak kita duduk Di antara dua sujud Setengah jam Boleh Apalagi sholat sunnah Kecuali kita jadi imam Sholat berjamah Jangan Kasian Anak udah nangis-nangis Terus suami udah nunggu Di depan Ngeklakson-klakson Terus sales udah habis Promonya Kan gak konsen sholatnya Makanya kalau jadi imam Yang bijak Ambil pertengahan Makanya bacaannya juga Jangan terlalu panjang Kalau sholatnya Sholat lima waktu Tapi terutama Kecuali subuh Yang paling panjang Kalau sholatnya Sholat tarawih Namanya juga tarawih Dari kata rohah Rohah bahasa Indonesia Rehat Jadi tarawih itu artinya Berehat-rehat Kalau sholat tarawihnya Sampai keringetan Namanya bukan berehat-rehat Itu mah lagi Nge-gym Tarawih keringetan Harusnya kan tarawih itu kan Tadi keringetan Terus gara-gara tarawih Jadi gak keringetan ya Itu kayak apa Kayak Bukan pemanasan Pendinginan Pendinginan Ya gitu deh pokoknya Jadi tarawih itu Allahu Akbar Wah Mulai istirahat nih Kalau ada yang ngomong Eh pengen istirahat Kenapa habis tarawih Ini aneh Tarawih itu kan istirahat Kenapa kita istirahat Habis istirahat Ada dua kemungkinan Satu Kita tarawihnya gak benar Kedua Imamnya yang mungkin terlalu Buru-buru Tapi di Indonesia Kalau imamnya gak buru-buru Gak jadi nge-hit Biar imamnya paling nge-hit Trend apa Ratingnya tinggi Harus yang cepat Makanya saya pernah Kayak balapan gitu Tarawih Saya di masjid satu Yang seologi masjid sebelah Takbir bareng Allahu Akbar Allahu Akbar Oke Kita start bareng nih Begitu saya Waladhalin Disana Assalamualaikum Waalaikum Hah Wah Kala eh Saya pakai 150 cc Dia pakai 1200 cc Ya iyalah Gak akan kekejar Tapi yang sana Lebih banyak jamaahnya Disini dikit Kenapa Disini karena Yang mungkin itu Pengen istirahat dengan sholat Kalau disana pengen Cepetan istirahat dari sholat Beda kan ya Nah Balik lagi Kita bacanya tenang Boleh Allahumma ja'al Fi kalbi nuran Wa fi sam'i nuran Wa fi basari nuran Wa an yamini nuran Wa an shimali nuran Wa amami nuran Wa khalfi Wa min warai nuran Wa min tahti nuran Wa min fauqi nuran Itu kan doa Abu Bakar kan Boleh Apakah itu doa dibaca rasul Enggak Abu Bakar yang baca doa itu Jadi Abu Bakar bin Ah Enggak lah Doa itu Ibadah mutlak Ibadah bebas Sehingga karena dia bebas Kita boleh membaca doa Bukan hanya yang diajarkan rasul Tapi doa yang diajarkan rasul Pun itu yang terbaik pastinya Cuman yang gak diajarkan rasul Boleh Boleh Ada kasus yang di zaman rasul Gak ada Tapi di zaman kita ada Salah satunya yang sering Saya ulang-ulang apa Mendoakan anak yang lagi Ujian nasional Ada gak doa dari rasul Anak ujian nasional Dan di zaman nabi Anak-anak nabi Gak ada ujian nasional Ya Allah Fatimah lagi ujian nasional Gak ada kan ya Sehingga kita gak bisa niru Terus boleh gak kita Ngedoain anak kita lagi ujian nasional Sementara nabi gak ada contohnya Boleh Itu gak disebut bid'ah Gak selalu yang gak dilakukan nabi itu Dianggap Makanya jangan nanya Apa dalilnya doa itu Ya yang penting gak Melanggar sunnah nabi Nah sunnah nabi dalam doa itu adalah Menutup aurat Bacaannya yang benar Jangan maksa Jangan marah-marah sama Allah Ya Allah pokoknya Ini yang terakhir kali ini Saya doa nih Ya gak bisa gitu Doanya yang baik Gitu kan Kalau mendoakan yang buruk Balik lagi kepada kita sendiri Nah ini namanya doa Makanya pas wujud Kita bisa doanya Abu Bakar Bisa doanya Muaz bin Jabal Allahumma A'inni Ala dhikrika Wasyukrika Wahusni ibadatik Bisa doanya Bilal Ya Bilal Allahumma Ini as'alu kariru Kawal jannah Itu doanya Itu doanya Bilal Tiga-tiganya ini Bukan doanya nabi Yang satu Abu Bakar Yang Yang apa Yang membuatnya Yang kedua Siapa tadi Muaz Yang ketiga adalah Bilal Dan tiga-tiganya Nabi tahu Dan nabi membolehkan Gak langsung nabi Kan gak ada saya suruh Kenapa kamu baca yang Gak pernah saya contohin Gak karena emang Ibadah doa itu Ibadah mutlat Sehingga kita bisa doa Ya Allah Saya sih lupa namanya Tapi Saya udah nge-follow dia Soalnya akunnya nama palsu Tapi saya tahu kok Nama dia yang Saya pernah hafal kok Nama dia yang asli Ya Allah Pengen Kalau bisa Saya pengen Jadikan dia sebagai Imam saya Kalau gak dia pun Yang mirip-mirip gitu Nah Di dalam sholat Gimana caranya Ya jangan di dalam sholat Si susah ngomongnya Karena bahasa Indonesia Kan gak boleh di dalam sholat kan Kalau di dalam sholat Tetap harus bahasa Arab Kalau bisa jangan bahasa Arab Yang di karang-karang sendiri Malah salah Allahum mansur alayna Itu bahaya Allahum mansur itu artinya apa Ya Allah Tolonglah Tapi kalimat berikutnya Ada Unsurna Wansur alayna Itu beda Unsurna Ya Allah tolong kami Unsur alayna Ya Allah tolong orang lain Untuk menghancurkan kami Cuma beda Allah doang Makanya kalau kita Allahum mansuril muslimin Ala a'da'ika Allahum mansuril muslimin Ala al kafirin Allahum mansuril muslimin Ala ala zalimin Tapi kalau Allahum mansuril zalimin Ala al muslimin Wah Apalagi diaminkan banyak orang Eh kenapa kita kok kalah terus ya Ya itu doanya salah Makanya kalau bahasa Arab Mah lebih baik Jangan di karang sendiri Mending kita hafal Cari di google boleh Tapi harus jelas Websitenya Jangan-jangan Di google kan semua orang Bisa nulis kan ya Kadang-kadang Dari facebook juga ada di google Kita klik Ternyata itu Kayak dia lagi curhat gitu So-so pakai bahasa Arab Ternyata isinya mantra Kan bahasa Mantra juga kayak bahasa Arab kan Keriting-keriting gitu kan Nah intinya teman-teman Minta sama Allah Pas kita lagi Duduk di antara dua sujud Pas kita lagi sujud Poin satu Kalau lagi dikecewain Poin dua Kalau kita dikecewain Kecewa Sedih Kadang-kadang gak harus dikecewain orang Kecewa sendiri Gak jelas Tiba-tiba kecewa weh Tiba-tiba kayak sedih aja Pernah gak sih sedih Tapi gak ada sebab Wah serentak eh Itu Itu tuh gimana tuh Tiba-tiba kayak hari ini Kok saya gak Tau gak kenapa Hati kita itu Di 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 Usik sama setan Setan tuh emang senang Usik hati Dia tuh gak usik fisik kita Kecuali sesekali Kayak misalnya ada Guna-guna Itu kan fisik kan Tapi yang sering banget Dailynya Dia tuh ngusik hati Yuwas wisu Fi sudurin nas Yuwas wis itu Continuous present tense Jadi continuous Terus-terusan Fi ulul mudari Kalau bahasa Arab Yuwas wisu Terus-menerus Fi sudurin nas Di dalam hati Atau dada manusia Manusia aja Jadi setiap hari itu Dia kayak ngusik kita Lu bete dong Sedia tuh Marah dong Apa gitu Dia kayak nyuruh Emosi kita Untuk kayak gitu-gitu Sehingga kita Ada hari gak Gak ada yang bikin masalah Tapi kita kayak sedih Nah dalam keadaan kayak gitu Ada trigger kecil aja Meledakan Nah gimana Ngobatinnya Tadi Satu doa Kedua Kalau kita lagi sedih Kayak gitu Coba Selain minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Belajar Untuk Membiasakan Amal favorit kita itu Hobi kita itu Hobi yang bentuknya ibadah Saya gak nyalahin hobi kita Kita punya hobi olahraga Itu keren banget Dan bermanfaat Allah, 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 Allah Ma la na maulansi wa Allah Sampai jumpa